Terkait dengan sidang, kasus korupsi, pembangunan puskesmas bungku kemarin, LPNICS jalani sidang perdana nyoni, akhirnya nyoni. Ini dia kita tengok di pantauan Bang Jek. Lima orang terdakwa tersebut Abu Talib, Direktur PT MPL, sedangkan M. Fauzi dan Deli Himawan merupakan pelaksana kegiatan. Kemudian dari unsur pemerintahan adalah Adil Ginting dan L. Vieni, mantan Kepala Dinas Kesehatan Batanghari, menjalani persidangan dengan agenda tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batanghari di Pengadilan TPKOR Pengadilan Negeri Jambi 5 Desember 2022 mendatang. Dalam persidangan yang dipimpin Majelis Hakim yang diketuai Hakim Yandri Roni, Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaan terhadap kelima terdakwa. Kelima terdakwa tersebut didakwakan Pasal 2 Ayat 1 Jungto Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidar Pasal 3 Jungto Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Diketahui pembangunan Puskesmas ini menggunakan dana alokasi anggaran tahun 2020 senilai 7,2 miliar rupiah. Progres pengerjaan yang dilakukan PT Mulia Permai Laksono diungkap Polda Jambi hanya mencapai 88 persen saat bulan Desember Tahun 2020. Namun atas perintah Kepala Dinas Kesehatan Batanghari, dana tersebut dicairkan 100 persen sehingga menimbulkan kerugian negara mencapai lebih dari 6,3 miliar rupiah. Iqbal, JAK TV, melaporkan.